Seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Pores Palopo, Kota Naturaja, karena saya membongkar perbuatan Tepores AKBP. Di mana dalam video tersebut terlihat seorang anggota Polri sedang curhat, sedang menyampaikan unek-uneknya atau juga sekaligus pengaduan ini ya. Dia mengadu melalui sosial media tapi ditujukan kepada Kapolri General Listio Sigit mengenai situasi atau kondisi Polri saat ini. Dia mengatakan sedang tidak baik-baik saja pada intinya seperti itu ya. Dia menyampaikan sesuatu terkait tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan perbuatan korupsi di lingkungan atau di tubuh Polri. Seperti itu ya, nah teman-teman kalau saya menyimak pada video tersebut ada beberapa poin yang disampaikan dalam video tersebut. Nah poinnya adalah dia mengatakan bahwa pimpinan yang ada di daerah atau yang ada di bawah ini tidak mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Malah justru diajarkan pada tindakan-tindakan yang kurang baik, korupsi misalkan, seperti itu. Nah lalu kemudian pada saat proses atau rekrutmen anggota Polri ini sudah terlihat kurang bagus. Nah bagaimana tidak? Nah pada poin ada tiga poin. Mau masuk saja sudah bayar, mau pindah, mau mutasi harus bayar juga. Ya itu. Lalu kemudian mau sekolah perwira saja harus bayar. Nah jadi pemikirannya apa-apa selalu bayar, harus bayar, harus menggunakan uang. Nah seperti ya, proses rekrutmennya saja sudah tidak benar kata dia. Nah itu ya teman-teman. Nah lalu dia juga menyampaikan bahwa dia dimutasi dari tempat dinas yang lama Polres ke Polres yang tempat dia berdinas saat ini ya. Karena dia berani menegur tindakan oknum pimpinannya dimana? Karena disana menurut dia ini sudah tidak sesuai dengan aturan atau melanggar aturan. Bayangkan ya. Mengenai BBM, terus kemudian kendaraan dinas saja dikorupsi itu menurut dia ya. Terus kemudian ada juga mengenai DIPA yang dipangkas, terus kemudian uang makan yang dipangkas. Pokoknya disampaikan ya. Nah itu ya semoga keluhan Pak Aksan ya. Seorang Bimas ini didengarkan oleh Kapolri dan direspon oleh Kapolri teman-teman. Dan kita percaya bahwa institusi Polri saat ini masih eksis, masih ada. Dan tetap bekerja dengan hati melayani masyarakat terutama pada penegakan hukum. Teman-teman ya tetap kita percaya ada pun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Oknum Polri kemarin. Nah itu mereka hanya segelintir atau Oknum ya. Oknum dan tidak mengatasnamakan institusi Polri. Nah teman-teman silahkan simak video tayangan video berikut ini ya. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Yang terhormat Bapak Kapolri. Ijin General. Saya Aksan. NRP 81-1061. Anggota Sat. Bimas. Polrestanatoraja. Menyampaikan kepada Bapak. Bahwa tolong. Institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia. Yang masih bersarang di tubuh Polri. Polri sekarang semakin tidak karuan. Karena dari awal memang sudah tidak bagus. Rekrutmennya tidak bagus. Yang pertama. Masuk polisi. Harus bayar. Yang kedua. Mau pindah. Harus bayar. Yang ketiga. Mau jadi perwira. Harus bayar. Jadi bagaimana. Kedepannya Polri. Kalau semua harus bayar. Kemudian. Rata-rata pimpinan di bawah. Bukan mengajari kami ke jalan yang bagus. Tapi mengajari kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya. Mereka memangkas DIPA. Mereka memangkas. Uang BBM. Uang makan. Dan lain sebagainya. Yang terhormat. Bapak Kapolri. Seperti yang saya alami. Saya dimutasi dari. Poris Palopo. Kota Natoraja. Karena saya. Membongkar perbuatan. Perbuatan Kapolri. AKBP. Alpian Nurnas. Yaitu. Korupsi. Kendaraan Dines. Poris Palopo. BBM. Dan lain-lain sebagainya. Untuk menutup.